Alhamdulillah saya hari ini dapat terijiki besar bertemu walaupun via Zoom dengan Ibu Rahma Sarita. Saya kira untuk Indonesia nggak usah dikenalin ya karena Mbak Rahma ini amat sekali nongol di TV dari mulai TV-nya Pak Harto begitu kira-kira sampai TV-nya jauh dari formasi ya Mbak Rahma Sarita. Iya, udah tua berarti ya. Oh belum, semangatnya luar biasa ini. Tidak ganti-ganti Presiden. Waktunya di channel Youtube juga sering berdiskusi dengan Bung Rokigrung. Kali ini saya ingin bertanya seputar Bang Rokigrung. Siapa Bang Rokigrung? Perannya di Indonesia hari ini cukup menonjol ya dalam berdiskusi datang ke kampus-kampus begitu keliling Indonesia beliau saw Indonesia dengan tema menjaga akal waras. Karena Mbak Rahma ini teman baik Bang Rokigrung tentu banyaklah teman baik. Saya percaya teman baiknya Ibu Rahma Sarita ini. Menurut Mbak Rahma sebagai seorang jurnalis, apa sih yang diinginkan Rokigrung begitu? Dan ujungnya nanti Rokigrung itu dapat apa nih dari Indonesia? Saya kira dua pertanyaan itu dulu, Mbak Rahma. Oke, saya cerita aja ya. Karena memang kalau dibilang teman dekat itu sebenarnya saya itu baru kenal itu gara-gara Youtube channel aja. Jadi gara-gara berapa bulan yang lalu ya saya? Lapan bulan yang lalu ya mulai. Jadi sebenarnya saya itu gak kenal dekat gitu dengan Rokigrung. Tapi yang luar biasa Rokigrung itu memang orangnya sangat mau membantu siapa aja begitu. Jadi istilahnya diundang siapa saja itu mau. Saya tahu sendiri, sempat kaget karena saya kan waktu itu Youtube baru ya. Subscribernya nol karena masih siaran pertama. Perdana, edisi perdana. Saya telpon Rokigrung, saya WA. Dan ini bersedia. Bersedia area saya itu kemudian ya baru bertambah ya. Dan ternyata saya, ternyata memang dia seperti itu. Bukan hanya kepada saya. Karena setiap kali saya kontak, oh gak bisa kadang-kadang. Kenapa saya mau ada diskusi atau seminar waktu itu belum COVID ya. Jadi bisa harus datang. Dimana sampai di pelosok, di desa, di kampung-kampung. Yang jadi gak pilih-pilih gitu. Jadi meskipun bukan acara besar. Dan acara besar sampai acara kecil pun. Pokoknya kalau ada waktu, pasti didatangin. Jadi kadang-kadang kalau kita tapping dulu waktu sebelum COVID kan tapping live ya. Gak pakai Zoom dulu kan. Itu suka buru-buru gitu. Karena saya mau ke sini, saya ke sini, ke sini. Jadi semua itu dijabanin begitu. Terus terang ini memang beda sekali ya. Mungkin karena dia opposisial tau ya. Beda sekali dengan seringkali saya mau nyata itu kadang-kadang banyak yang ribet gitu lah. Tidak memberikan waktu seperti itu gitu. Banyak juga. Meskipun gak semua ya. Nah Rocky Gerung itu. Kalau Mbak Rahma gak ribet. Mudah deh Mbak Rahma. Ya itu terinspirasi juga kali ya. Jadi saya bilang, ya padahal waktu itu Rocky Gerung ya sudah cukup terkenal lah ya. Di ALC waktu itu kan. Tapi ternyata dengan acara yang waktu itu sama sekali baru begitu Realita TV. Waktu itu saya bikin YouTube channel Realita TV. Belum ada orang denger itu barang gitu ya. Karena baru bikin. Tapi dia bersedia. Makanya ketika Kang Rahma terhubungi saya. Saya gak mau. Saya ingin apa ya. Terinspirasi seperti itu juga. Saya sempatkan juga. Meskipun Kang Rahma bilang ini YouTube channel baru juga. Maksudnya belum ini. Tapi saya tahu rasanya begitu ya kita sama. Jadi pokoknya kalau ada waktu. Tidak perlu pilih-pilih begitu ya. Karena ini kan sifatnya berbagi. Berbagi apalah yang kita bisa bagi gitu kan. Jadi meskipun waktu itu sudah terkenal ya Rocky Gerungnya. Tapi dia bahkan ke acara-acara yang ke daerah-daerah yang saya gak pernah denger. Yang saya lihat itu acara kayak RT gitu Kang Rahma. Didatengin. Jadi ditangerang. Seperti itu. Kadang-kadang dia ke tanggerang kemana. Itu didatengin juga begitu. Jadi pertama itu kesan saya ya. Kedua ya setelah itu gak lama saya tapin terus COVID. Jadinya kita gak pernah ketemu lagi. Ketemunya di Zoom. Seperti itu. Dia kemudian dan dia memang selalu bisa menarik pembicaraannya. Selalu bisa menarik statement-statementnya itu selalu. Dia pinter lah milih statement yang memang terlihat. Kadang-kadang kita kalau dengar yang normatif standar itu kan yang namanya orang mendengarkan bosen ya. Nah ini jadi gak bosen begitu. Itulah jadinya saya akhirnya memang kerap ya di Realita TV itu sering sekali ngundang Rocky Gerung. Dan dia bersedia. Pokoknya dia bisa bersedia sampai kadang-kadang karena sibuk. Itu dia saya dapet giliran malam. Jadi tapping-nya Zoom itu suka malam. Sebelum saya dia ke channel lainnya lagi semua dijabanin begitu. Jadi seperti itu ya. Saya rasa message-nya atau yang terpenting ya berbagi. Apa yang bisa dibagi lah kalau ilmunya atau pandangannya atau apanya seperti itu. Jadi ya gak apa ya gak terkenal gitu Kak Rahmat. Terus apa lagi Kak Rahmat? Makasih. Ini gambarnya bagus tapi sayang goyang-goyang. Kalau dikasih apa namanya. Goyang-goyang karena saya pegang tangan. Kalau di apa namanya dikasih sandaran gitu bisa gak Pak? Oke oke. Saya karena biasa. Bentar ya. Ya boleh sambil jalan aja. Sambil jalan sambil ngobrol kan gak apa-apa nih. Ya 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 ya. Sebentar sebentar. Sudah ini gak goyang nih. Makasih makasih. Jamaah Youtuber. Saya kemarin menghubungi Mbak Rahma Sarita itu lagi. Kalau bahasa Sundanya lagi ngawuruk anak. Lagi mendampingi anak. Lagi lewat daring. Lagi belajar. Apa enggak kesulitan Mbak? Menghadapi anak. Apa namanya. Menjabahin anak ya. Walaupun itu kewajiban. Ada suka dukanya juga. Mendampingi anak belajar di rumah di saat COVID ini. Mbak Rahma. Mbak Rahma. Iya. Jadi ini jadi memang benar-benar PR ya. Untungnya lagi COVID ini aktivitas gak banyak. Seperti dulu ya. Jadi masih banyak waktu. Karena anak saya itu umurnya masih 6 tahun. Sama 4 tahun. Jadi kalau daring ya masih harus didampingi. Karena yang 6 tahun mestinya sudah bisa sendiri ya. Tapi ya kadang-kadang anak-anak kalau saya tinggal terus dia ikutan pergi juga kan. Dari laptopnya. Jadinya kita ya harus nungguin. Makanya saya kalau jam segini ini ya. Jam 11 sini dia break. Makanya saya bilang ke Kang Rahmat. Kemarin udah jam 11.30 aja. Itu breaknya anak-anak. Lebihnya itu saya ikut sekolah tiap hari. Jadi kadang-kadang ini sih. Mau panggil guru juga kita gak nyaman karena takut COVID gitu kan. Jadinya ya serba salah. Apalagi efektivitasnya juga sebenarnya jauh ya. Dari itu sangat tidak efektif. Apalagi untuk usia dini. Karena fokusnya anak masih kemana-mana ya. Nanti lagi pegang laptop malah nge-click game lah. Apalah gitu kan. Jadi susah banget. Tetapi ada ya positifnya juga. Kalau gak ada COVID. Saya gak akan tahu semendetail ini progres anak saya. Karena saya gak akan ngikutin sampai detail gitu. Oh ternyata anak saya belum bisa ini toh matematikanya. Oh ternyata anak saya ininya masih kurang toh. Itu gak akan saya ketahui sampai mendetail. Kalau saya gak ikutan sekolah sama dia kayak sekarang gitu. Jadi ada positifnya juga sih. Dan tentu saja kalau orang tuanya yang ngajari kan lebih intensif ya. Karena one-on-one. Sementara kalau di sekolah mungkin bareng-bareng. Anak saya ada yang ketinggalan gitu. Susah lah gurunya akan memberi waktu khusus. Karena kan muridnya bukan satu. Nah deng ini dengan sekolah daring ini. Dia jadi kayak punya dua guru gitu. Saya dan guru di sekolahnya. Jadi ya mudah-mudahan malah memberi dampak positif akhirnya. Meskipun saya baca juga di media ya. Ini tidak mudah bagi murid-murid yang di daerah lain. Atau murid-murid yang masih punya masalah untuk finansial tentunya. Untuk kuota atau gadgetnya. Tentunya masih banyak yang masalah. Untuk di Jakarta sih memang tidak masalah. Malah membawa berkah menurut saya di Jakarta. Karena orang tua jadi perhatian sama pendidikan anaknya. Tapi tentunya ini menjadi tantangan yang luar biasa. Bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu. Untuk memenuhi. Bukan hanya tidak mampu saja. Di daerah-daerah kan masih banyak jaringan internetnya yang masih lemah. Nah tentunya ini sangat memprihatinkan. Seharusnya ada kurikulum khusus ini untuk mengantisipasi keadaan seperti ini. Yang di daerah-daerah lain. Karena kan tidak semua kondisi kita seperti di Jakarta. Nah itu yang mungkin saya rasa masih ada misingnya ya. Seharusnya disiapkan kurikulum khusus untuk daring ini. Di sekolah anak saya juga sepertinya kita... Karena beda dong belajar daring dengan belajar langsung ya. Jadi akhirnya orang tuanya suka kita kreatif sendirilah. Kita ngajar-ngajar cara-cara kita sendiri begitu. Ini mestinya ada posisi dari pemerintah. Kurikulum untuk daring begitu ya. Tapi memang kita sebenarnya sudah biasa sih ya orang Indonesia ini mungkin jalan sendiri-sendiri ya. Tapi kita kayaknya jalan sendiri-sendiri. Saya tidak tahu bagaimana ini yang di teman-teman yang mungkin di daerah-daerah pelosok, di luar pulau. Yang pasti... Saya sering kan kalau liputan itu banyak. Jangan lagi internet. Telepon saja nggak bisa kok. Handphone aja banyak yang si kenyalnya nggak nyambung kok. Saya nggak ngerti ya. Mudah-mudahan di sana nggak ada corona, nggak ada covid. Jadi mereka bisa langsung ketemu langsung atau gimana. Tapi kayaknya nggak boleh ya. Semuanya online kan ya, Kang Rahmat. Bu Rahmat. Saya sebetulnya kembali ke apa namanya... Bung Rokigrung. Tapi saya tergoda itu di samping kiri atau kanan Bu Rahmat itu ada tasbih. Oh ya, inilah Mak. Lo pada anak kecil ya. Semuanya berantakan, Kang Rahmat. Jadi diilitar. Seberapa dekat, Mbak Rahmat, dengan tasbih? Atau apa arti tasbih? Sebelum nanti saya kembali bertanya tentang Bang Bung Rokigrung. Kok kelihatan aja ya, Kang Rahmat ya? Kok tahu itu tasbih? Padahal kan coklat gitu ya. Siapa tahu itu apa gitu ya. Kok nggak arti? Memang dekat ya, Mbak Rahmat, dengan tasbih itu ya? Ya, biar ingat aja. Soalnya kalau nggak pakai tasbih, malah ngelamun ya, nggak ingat ya. Tadinya mau bersikir, malah pikiran kemana-mana. Kalau ada tasbih kan kita jadi fokus. Itu aja sih. Bukan karena ada hitungan-hitungan alanya sih. Cuma biar ingat aja untuk baca gitu, untuk bersikir. Kalau nggak ada tasbihnya, terus kita jadi ngelamun gitu aja sih. Dan mungkin ada target lah, sama lah. Saya menganggap bersikir itu kayak orang nge-gym gitu. Jadi ada kepuasan sendiri. Kadang-kadang kita kalau treadmill, itu kan, wah aku mau 3 kilo atau naik sepeda. Saya mau 5 kilo, begitu kan. Target saya mau pokoknya hari ini sepedaan 25 kilo, begitu kan. Sama lah kayak orang bersikir. Saya mau hari ini seribu kali. Kayak gitu. Seperti itulah. Jadi sebenarnya meskipun nggak ada aturannya berapa-berapa kali, tapi sekedar kayak orang nge-gym dan sepedaan tadi, sekedar ingin memberikan target ya. Bahwa saya, pokoknya hari ini saya kepingin sekian kali, begitu. Ya, untuk begitu aja. Nah, sekarang baru kembali ke Bung Roki Gerung. Kira-kira setelah Bung Roki Gerung keliling Indonesia, begitu ya, mengerek, mengkampanyekan Akawaras, dia bilang ya, dia juga kampanye anti-dungu dan selanjutnya, begitu ya. Ada hasilnya nggak kira-kira, menurut Mbak Rahma tuh? Ada hasilnya banget. Ya, karena merubah pola pikir ya. Karena kita suka terdogmah dengan... Jadi dia selalu berpikir yang out of the box itu ya. Jadi misalnya begini, saya pernah mengawancara, sepintas kedengarannya seperti kontroversial. Pancasila, begitu. Atau apa. Tapi itu justru sebenarnya menggelitik orang untuk berpikir ulang. Agar tidak menelan segala sesuatu tuh mentah-mentah. Pokoknya kalau dikasih tahu ini, ditelan gitu. Jadi merangsang orang untuk berpikir. Itu yang sebenarnya dilakukan. Untuk lebih tidak menelan, apa ya, nurut saja atau mengikut saja. Jadi ini saya sebut kreativitas berpikir. Mengajarkan publik untuk mempunyai kreativitas berpikir. Jadi nggak mengembik atau mengikuti saja apa yang ada, tapi lebih kritis. Itu yang ingin ditularkan ya menurut saya. Makanya meskipun ada tantangan sendiri sih mengundang Rocky Gerung itu ya, banyak yang antipati juga. Kita banyak yang, banyak yang saya dianggap kadrun, tau ah. Jadi, ya itulah salah satu ketidak kreativitasan berpikir. Ketika kita berbeda pendapat, langsung mendapat. Saya suka bilang, saya ini bukan cebong, juga bukan kadrun. Sebenarnya cebong dan kadrun hanya untuk memberi label orang yang berbeda pendapat saja. Jadi sebenarnya ketidaksiapan untuk berbeda pendapat. Jadi kalau Kang Rahmat pendapatnya nggak sama dengan saya, langsung aja saya ke Ristempel. Oh, Kang Rahmat itu cebong. Karena saya kadrun. Seperti itu aja. Dan kebetulan mungkin karena saya pakai jilbab atau apa, langsung dapat kadrun. Padahal sebenarnya murni itu hanya perbedaan pendapat saja. Dan itu sebenarnya kan wajar di negara demokrasi ya, kita diberi kebebasan berpikir. Tetapi tampaknya kita tidak siap. Jadi kalau kita tidak sama, langsung diberi Stempel. Sekedar untuk degrading mungkin. Jadi sehingga membuat orang jadi ragu-ragu. Sehingga saya itu sebenarnya beban juga mengundang Rocky Gerung. Banyak yang tipati, banyak juga yang komplain ke saya. Karena kan lingkungan saya ini bukan kadrun saja. Karena kan seperti Kang Rahmat, sebenarnya saya nggak ada kadrun, nggak ada cebong. Teman-teman saya dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Dan sayangnya sudah terlanjur, terkotak-kotak. Jadi akhirnya mereka yang padahal dekat sama saya sebenarnya. Cuma karena saya jadi terstigma, terstigma kadrun seperti itu. Jadinya hubungan itu jadi tidak enak. Padahal seharusnya kan tidak seperti itu. Meskipun tidak semua ya, ada yang dewasa mengerti sebenarnya ini tidak ada hubungannya. Karena ini hanya masalah pendapat dan berpikir saja. Pilihan yang orang bebas saja dan bisa berubah kapan saja. Saya bisa saja hari ini berdapat A, kemudian ngobrol sama Kang Rahmat, kemudian berubah pendapat B. Kenapa kita mesti di kota-kota Stempel-Stempel begitu ya? Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Rocky Gerung ini banyak yang suka, banyak yang tidak suka juga. Karena ketika dikritik begitu, banyak yang tidak siap juga kan. Dan kemudian banyak yang defensif. Akhirnya jadinya malah menimbulkan antipati. Sehingga kadang-kadang saya juga terkena imbasnya gitu ya. Padahal saya kan jurnalis sebenarnya itu tidak usaha pro dan dipengahkan, harusnya netral kan. Tapi gara-gara saya sering undang Rocky Gerung gitu kan, ada narasumber yang bilang, loh, Rahma ini oposisi ya? Yang kebetulan yang saya undang itu memang dari kalangan pro begitu ya. Saya bilang, loh kalau saya setuju sama Anda, nggak jadi diskusi dong kita. Masa iya-iya pasti saya melawan pendapat Anda dong? Jadi benar-benar nggak siap perbedaan pendapat sepertinya. Jadi kalau kita bantah, dia bilang, wah kamu oposisi ya, kamu kadron ya. Nah terus kalau kita sekarang kita ngobrol, iya-iya, kan nggak seru ya. Terus ngapain diskusi kalau pendapatnya sama, kan bingung juga saya jadinya. Ya acaranya bumbar dong kalau saya sama-sama dengan Anda, saya bilang gitu. Ya jadi memang ini mungkin tidak siap dan Rocky Gerung salah satu orang yang ingin membuka apa ya, tempurung itu atau apa ya, kacamata kuda itu ya, agar orang tidak lebih melihat. Jadi saya rasa ini kayak macam dongeng H.C. Anderson dulu itu apa, baju sang raja itu, Kang Rahmat pernah denger kan, yang dikatakan, wah baju yang sang raja ini bagus, hanya orang bijak yang bisa melihat. Kemudian semua orang, wah ya baju-raja bagus, padahal rajanya nggak pakai baju saat itu. Hanya akak, gila, biar dibilang bijak. Eh semacam itulah, pasti sudah pernah dengar kan cerita itu ya, Kang Rahmat. Saya rasa ya semacam itulah, dan Rocky Gerung adalah salah satu anak kecil yang teriak, tidak raja selanjang, nggak pakai baju. Yang berani mengatakan itu aja. Terakhir, Mbak, ini terakhir. Kacamata jurnalis dari Bahra Masri Sarita kemarin adalah meliput kami, saya tidak melihat kaminya ya, tapi seruan gerakan moral. Seruan gerakan moral dari teman-teman kami. Di situ memang ada Rocky Gerung, ada Louis Karisma, ada juga, saya kira banyak aktivis-aktivis kiri juga yang hadir di situ. Nah, menurut kacamata jurnalis, saya sekali lagi tidak melihat kaminya begitu ya. Gerakan moral di Indonesia, itu nasibnya akan berlabuh di mana begitu ya. Sekali lagi, buat jemaah YouTuber, saya tidak melihat Bin Samsudin atau siapapun yang hadir di situ. Tapi apa yang saya ingin lihat adalah, apa namanya, reasoningnya begitu ya. Apa yang ingin saya lihat adalah narasinya. Apa yang ingin saya lihat adalah alasannya begitu ya. Apa namanya, kualitas pembicaraannya. Nah, kualitasnya waktu itu, Mbak Bin Samsudin, ini gerakan moral begitu. Nah, saya ingin tanya ke Mbak Rahma Sarita, gerakan moral di negeri Pancasila itu, kalau kilometer begitu, sekarang ada meter mana begitu. Dan nantinya berlabuh ke mana nih gerakan moral di negeri kita ini, di negeri Pertiwi ini. Silakan Mbak Rahma. Kalau boleh jujur, saya ingin tanya ke mana-mana. Ya, karena, ya gimana ya. Contohnya Kang Rahmat saja sendiri bertanya saja sangat berhati-hati. Saya nggak mau tentang kaminya loh ya. Saya nggak mau ingin-ingin. Jadi, pasti Kang Rahmat tahu bagaimana tekanan. Ya, pasti tahu dong ya yang saya hadapi. Saya ngeliput aja, benar-benar ngeliput aja. Sudah didoxing, dibully, begitu kan. Ini luar biasa memang. Itu makanya kita tidak siap. Padahal, yang lucu ya, orang jadi, entahlah, pola pikir ya tadi itu. Makanya kita butuh berpikir sehat. Saya benar-benar speechless gitu ya, setelah saya juga meliput kami itu ya. Saya tidak, saya bukan kandruk, saya itu bukan tim media kami ya. Jadi, saya kesana murni untuk meliput peristiwa. Dan menurut saya publik berhak tahu peristiwa itu. Dan saya kesana, saya bukan dibayar dari kami ya. Itu liputan realita TV sendiri. Jadi, yang beredar di internet, seakan-akan saya ini tim media kami. Artinya, saya dibayar oleh panitia begitu untuk menayangkan itu. Tidak sama sekali. Saya meliput dengan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme. Begitu, saya juga sampaikan dan tampilkan bahwa ada juga demo tandingan. Begitu, jadi cover both sides. Tapi, entah mengapa memang tidak siap. Jodinya, luar biasa. Setelah itu saya dibully. Instagram sempat dihack. Luar biasa. Saya tidak nyangka ya. Mungkin, bayangkan kalau saya ini kan saya merasa saya bukan siapa-siapa ya. Maksudnya, saya bukan sekelas. Din Samsuddin atau siapa yang mungkin memang tokoh begitu ya. Saya hanya jurnalis yang meliput saja mendapat serangan seperti itu. Kebayangkan yang lainnya. Begitu, pasti tidak mudah menurut saya. Dan prinsipnya itu main kroyokan begitu kan. Langsung mengerahkan. Entah buzzer, buzzer ya kalau orang Jawa bilangnya. Itu semua nge-bully ya. Saya saja yang menurut saya siapa sih saya ini ya. Jadi dibully sampai saya ini. Kayak saya ini tokoh politik atau apa. Padahal saya kan hanya, saya tidak mengerti begitu kan ya. Nah, jadi saya melihat begitu banyak serangannya. Sebenarnya tidak membuat orang jadi kayak. Ya contohnya mungkin Kak Rahmat tadi sangat hati-hati. Mau ngomong saja hati-hati. Mungkin takut dibully juga ya. Karena memang kenapa kalau ngomongin kaminya begitu kan. Jadi untuk diomongkan saja jadi orang takut begitu. Jadi kayak kita di Javu zaman Orde Baru begitu. Jadi saya jadi isimis yang melihat gitu. Bayangkan saya nggak ngapa-ngapain saja seperti ini. Berarti situasinya sudah gawat ini ya. Nggak tahu apa namanya. Yang lucu yang beredar di internet itu malah dibilang kami itu barisan sakit hati atau apa. Loh, kalau sakit hati itu menurut saya ya orang punya hati bisa saja sakit ya. Dan kita tidak tahu sakit hati beneran atau enggak. Ini namanya hati orang begitu. Tapi message-nya sendiri itu tidak dilihat. Kalau menurut saya, saya meliput kami karena saya ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sana. Karena kan kita tidak bisa hanya melihat dari WA, broadcast, ya sebagai jurnalis dan juga wartawan tentunya saya ingin meliput langsung dong. Saya ingin melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Itu sebabnya saya datang ke sana begitu. Bukan berarti saya terlibat politis praktis atau kadrun wati, saya dibilang berwati kan, atau apa. Karena memang saya ingin meliput dan saya ingin menghadirkan apa adanya ke publik ya. Biar publik berhak tahu seperti itu. Tetapi yang disoroti publik adalah bahwa Dinsan Sudin itu katanya sakit hati karena enggak jadi wapres. Terus Tantrop Nurmantio katanya gagalnya apres. Tapi tidak ada satupun yang menyoroti bahwa kita tidak peduli itu ya barisan sakit hati. Mungkin juga mereka benar sakit hati, saya tidak peduli juga. Tetapi message-nya tidak ada yang menangkap bahwa yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat. Seharusnya kan itu yang message-nya ya. Tidak penting lah itu sakit hati, sakit pinggang, sakit gigi, saya bilang. Yang pentingnya apa itu yang disampaikan. Seharusnya bukan lihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Kebetulan memang saya, apa yang dibicarakan itu saya mengikuti. Ya itu memang apa yang dirasakan publik. Jangan lagi orang kami, Jokowi saja presidennya aja marah-marah kok dengan yang terjadi. Loh, Kang Rahmat kemana, Kang? Nyalain lampu. Jadi Jokowi saja juga protes mengkritik menteri-menterinya dan lain sebagainya. Ya wajarlah kalau ada sekelompok masyarakat juga protes. Apakah itu sakit hati atau tidak, ya itu urusan mereka ya. Mereka mau sakit hati, sakit pinggang, itu urusan mereka. Tetapi yang penting apa yang mereka bicarakan, itu memang apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang membahas apa yang mereka bicarakan loh. Yang dibahas adalah Gatot-Numangka gagalnya. Apa sih ini begini? Malah sampai urusan pribadi saya, dia yang diurusi. Jadi apa ini namanya? Kill the messenger ya. Jadi pesannya tidak dibahas, malah the messenger-nya yang di pembunuhan karakter seperti itu yang terjadi. Jadi melihat seperti itu saya, ya nggak tahu ya apakah, tapi tentu ini semua ada waktunya ya. Apakah seperti ini terus ya, semua orang tidak akan, pada masanya orang tidak mau diperlakukan seperti ini. Seperti kita dulu 32 tahun juga tidak bisa pers benar-benar dikekang dan sebagainya. Nah, meskipun ini saya tidak mengatakan ini sama dengan zaman Pak Harto. Tapi itulah yang terjadi kemarin kan, kita benar-benar. Nah, seharusnya sih, itu kan hanya pendapat ya. Seharusnya ya, biarkan saja ini negara demokrasi, biarkan saja. Toh, siapa saja juga boleh berpendapat sebaliknya. Ya, bebas-bebas saja ya. Seharusnya kita saling menghormati. Kalau misalnya tidak setuju, ya berargumentasi saja dibantah. Misalnya, tidak sependapat dengan maklumat apa yang disampaikan oleh tim kami. Seharusnya disampaikanlah bantahannya, kan? Tidak, tidak seperti itu. Bukan malah nyerang pribadi orang-orangnya. Ya, tapi itu yang terjadi. Bukan yang dibahas, bukan maklumatnya, bukan isi yang disampaikan, malah pribadi orang-orangnya. Jadi, menurut saya kalau tidak sependapat, seharusnya kita fokus pada dibantah saja argumentasinya. Karena kalau dicari pribadinya, pasti saja lah orang ada kekurangannya. Mana ada yang sempurna, begitu ya. Terus ada yang, carilah kekurangannya. Saya percaya pasti banyak. Memang perbuatan paling gampang kan mencari kekurangan orang ya. Jadi, ketok kesalahan orang ya. Sehingga, apa ya, inti dari masalah itu sendiri malah tidak sampai. Jadi, gerakan-gerakan moral ini malah tidak, saya tidak melihatnya menjadi memperbaiki moral. Menjadi seperti itu. Malah, saya juga dibully dengan kata-kata yang sampai tidak sopan juga. Tapi ya, yang saya sedihkan bukan itu. Yang saya sedihkan mengapa seperti ini demokrasi kita. Saya tidak sedih dibully ya, tapi saya sedih mengapa demokrasi kita seperti ini. Oke, Mbak Rahman, terima kasih. Jadi, kira-kira jamaah YouTuber bisa melihat di mana posisi gerakan moral dan bagaimana sambutan dari sebagian masyarakat Indonesia pada gerakan moral. Sekali lagi, terima kasih, Mbak Rahman. Salam buat keluarga. Kalau ke Garut, mampir, Mbak Rahman. Di Garut ada air panas, ada jaket kulit, ada domba Garut. Nah, saya iklanin nih ya. Jadi, air panasnya di Garut itu, ikan masih hidup, walaupun air panas. Kemudian, bau belera. Itu yang istimewa dari air panas Garut, Mbak Rahman. Kalau belum ke Garut. Mudah-mudian sudah. Oh, di WA ya, nanti ya. Saya juga lagi hobi jalan-jalan kan, Kang Rahman ya. Yang penting semangat, kita semoga apa yang terjadi ini, kalau tadi saya sempat pesimis, tapi ya biasalah, jangan pesimis juga, optimis ya, bahwa kita pasti akan bisa lebih baik begitu. Terima kasih ini, Kang Rahman. Saya ada waktu juga untuk berbagi, tentunya. Semoga ini juga bisa memberi manfaat, siapa saja yang mendengar begitu. Dan apa ya, yaudah nanti di WA ya, itu ke jalan-jalannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wabarakatuh. Nuhun, nuhun pisan. Ya, saya, Kang Rahman, saya mau ini lagi ya, langsung ya.